Permintaan Barada Eliezer menjadi justice kolaborator diterima LPSK. Barada E kini dalam pengawalan 24 jam. Komnas HAM menguji kembali keterangan Barada Eliezer di Baras Krimpolri. Dalam sepekan ke depan, Komnas HAM akan menyusun kerangka peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Hasilnya nanti akan direkomendasikan ke tim SUS. Sementara seluruh komisioner LPSK menyepakati Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. LPSK akan menempatkan orang untuk menjaga Barada E di rutan Baras Krimpolri selama 24 jam. Pengawalan untuk memastikan kegiatan yang diberikan kepada Barada E selama ditahanan. Kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment. Kemudian disamping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Barada E memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Baras Krimpolri pengacara Barada E mengajukan pendampingan psikolog bagi kliennya. Psikolog ini diperlukan untuk memenuhi hak pendampingan kliennya dalam penyidikan. Kehadiran psikolog ini juga terkait dengan materi penyidikan dan untuk menegaskan bahwa Barada E tidak berniat membunuh Brigadir J dan hanya menjalankan perintah atasannya Irjen Verdi Sambu. Tim Liputan Anews melaporkan.